Hi guys, sekarang aku mau pergi, ini buru-buru banget dan ga sempet make up sama sekali, sekarang aku sekalian mau sekalian mau make up-an gitu, ga di jalan sih kalo udah nyampe aja, nanti aku mau make up ini aku belum sempet make up tadi kan, cuma yang ngisi alis sedikit karena buru-buru, dan temen aku udah nungguin disana, jadi sekarang aku mau tewe, nanti udah sampe di tempat fotonya, baru aku done-done, oke? jadi aku ini udah sampe di tempat tujuan, dan aku mau make up dulu, jadi ini adalah make up buru-buru alaku untuk foto di instagram jadi ini aku udah bawa make up satu poch kecil, ya kan kecil kan, terus pertama-tama aku mau pake sanitizer dulu, karena kan kotor banget tadi abis pegang ke setia terus aku pake dulu moisturizer, ini dari Marks, nih, yang kayak gini, tuh ya, yang tadi dari Marks tadi jadi si moisturizer ini tuh ada mengandung chamomile extract sama jojoba oil, jadi bikin wajah jadi lembab, dan ini juga udah mengandungi V-Protection jadi kamu gak perlu pake SPF terpisah lagi, ribet-ribet gitu, gak usah terus ini juga setelah aku ya, ini tuh, ada anti-iritasinya juga guys, jadi cocok buat kamu yang punya kulit sensitif kayak aku terus aku kan kulitnya kering banget, nget-nget-nget, jadi kalo pake ini kulitnya jadi enak dan lembab, dan kalian bisa liat nih, setelah pake moisturizer kulit aku jadi lebih cerah terus aku pake concealer, jadi kalo misalkan makeup buru-buru kan gak perlu pake foundation atau cushion segala macem, yang penting pake concealer buat nutupin dark circle sama bekas-bekas jerawat ini kalo di foto kan gak begitu keliatan ya, kalo misalkan gak pake foundation atau CC cream yang penting gak keliatan kusam dan sayum gitu loh aku lanjut lagi, bedaknya pake ini, marks ini marks tin ya, yang cream ini cocok banget nih buat kamu yang masih tin, serem aja, bingung pake bedak apa, takut keberatan atau takut jadinya jerawatan, kamu bisa pilih ini, karena aku pun pake ini terus ini juga udah mengandung UV protection, jadi kamu gak perlu pake sunblock terpisah terus ini juga udah mengandung anti-iritasi dan bikin wajah jadi cerah alami gitu, kamu bisa liat kan wajah jadi flawless yang aku suka juga dari produk ini, udah deket yang aku suka juga dari produk ini, udah deket ya yang aku suka juga dari produk ini, udah deket ya kamu bisa liat wajah ku jadi flawless kalau aku sih suka pakai yang agak tebal gitu loh karena ini aman ya doa aku biasanya jarang bawa beras kalau dendam di jalan jadi langsung pakai tangan pakai yang coklat terus pakai yang simernya aja terus aku lanjut lagi nih pakai eyeliner aku mau foto aku selalu pakai eyeliner tebal karena kalau misalkan enggak maka aku gak akan kelihatan terus pakai lagi eyeliner bawah yang warnanya nude atau putih untuk konturnya aku ambil dari satu pelet yang tadi yang coklat muda campur coklat tua karena kalau bawah-bawah kontur lagi ribet lagi ya kan dan pakai ini juga cuma pakai tangan doang aku sih aku biasanya terus aku pakai blush on yang warna agak peachy gitu karena ini foto buat foto jadi pakenya sangat-sangat tebal oke karena nanti kalau di kamera suka gak kelihatan ini di atas pipi sini terus aku tabrakin ke hidung biar sangat-sangat jelas nanti di foto tabel banget kan kalau di foto itu jadinya tipis terus pakai lipstick yang nude pakai kaki di dalamnya yang warna marun ombre lips seperti biasa dan yang terakhir pakai highlighter dari eyeshadow karena aku kalau lagi kayak gini jarang bawa highlighter karena kalau misalkan pergi-pergi aku kan orang lain ceroboh paling pecah jatuh udah deh temen-temen udah selesai makeupnya kayak gini kalau misalkan aku buru-buru makeup di mobil mau foto kayak gini doang looknya yang penting kelihatan fresh gak kusam dan kegiatan kebak blush onnya sih terutama ya segitu aja dari aku mudah-mudahan kalian semua suka dan bermanfaat jangan lupa di komen di like dan di subscribe sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye